Informasi pertama di seputar Banu Reh Malam, pemirsa menghadapi mudik lebaran PT KAI Daubdoa Bandung terus mempersiapkan armadanya agar dalam kondisi prima. Salah satunya dengan perbaikan mesin dan lokomotif kereta api. Kereta api masih merupakan salah satu moda transportasi angkutan lebaran yang banyak digunakan para pemudi. PT KAI Daubdoa Bandung sebagai salah satu operator angkutan masal itu terus merawat dan memperbaiki mesin serta lokomotif kereta api agar siap digunakan. Dari pantauan di depo lokomotif Bandung, sejumlah petugas mekanik memeriksa satu persatu bagian mesin dan lokomotif yang akan digunakan sebagai angkutan lebaran tersebut. Manajer Humas PT KAI Daubdoa Bandung, Jonny Martinus, mengatakan pihaknya menyiapkan semua sarana dan prasarana untuk menjamin keselamatan dan rasa nyaman pemudik saat di kereta. Salah satunya dengan memeriksa dan merawat mesin dan lokomotif. Sedangkan untuk angkutan lebaran tahun 2018, PT KAI Daubdoa Bandung menyediakan 20 lokomotif dan 200 gerbong kereta. Perbaikan maupun perawatan lokomotif merupakan kegiatan rutin yang dilakukan depo lokomotif Bandung. Langkah ini dilakukan agar setiap lokomotif yang dijalankan dalam kondisi prima.